Musik Rusia luncurkan rudal balistik terkuat di dunia, tanggapi AS suplai senjata ke Ukraina. Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, meluncurkan rudal balistik antarbenua, interkontinental balistik misil atau ICBM Sarman, dan jangkauan terkuat dan terjauh di dunia. Associate Press against French Press, Telegraph Neuagans for Soviet Scavo Soyusa atau TASS, Russian News Agency. Pada Kamis 21 April 2022 melaporkan, peluncuran ICBM Sarman sebagai tanggapan Presiden Amerika Serikat, Joseph R. Biden, pada Rabu 16 Maret 2022. Mengumumkan kucuran dana 1 miliar dolar AS atau 14,3 triliun rupiah untuk memasak senjata dan drone ke Ukraina. ICBM Sarman dilengkapi hulu ledak nuklir, kata Vladimir Putin, Presiden Federasi Rusia. ICBM Sarman mencatat, senjata unik ini akan memaksa semua orang yang mencoba membuat ancaman terhadap Rusia untuk berpikir dua kali. Tulis TASS, Russian News Agency. Presiden Vladimir Putin ditampilkan di televisi, diberitahu Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Soygu. Bahwa rudal telah diluncurkan dari Plasens di Barat Laut dan mengenai sasaran di Semenanjung Kamchatka di Timur Jawa. Sergei Soygu mengklaim ICBM Sarman ditembakkan dari peluncur Silo pada pukul 15.12 waktu Moskow, pada Rabu 20 April 2022. Dan menempuh jarak sekitar 6.000 kilometer ke tempat uji coba di Kamchatka. Sarman adalah rudal paling kuat dengan jangkauan penghancuran target terjauh di dunia. Yang secara signifikan akan meningkatkan kekuatan tempur pasukan nuklir strategis negara kita, kata Vladimir Putin, Presiden Rusia. Mengulangi klaim Sergei Soygu. Vladimir Putin mengklaim ICBM Sarman mampu mengatasi semua sarana pertahanan antirudal modern dari negara-negara musuh. Itu tidak ada bandingannya di dunia dan tidak akan lama, kata Vladimir Putin dengan nada sama. Mengindikasikan sebagai peringatan keras bagi negara North Atlantic Treaty Organization atau NATO di Motori Amerika Serikat untuk tidak terlalu jauh mencampur operasi militer khusus Rusia di Ukraina sejak Kamis 24 Maret 2022. Vladimir Putin menegaskan ICBM Sarman memperkuat potensi tempur angkatan bersenjata Rusia. Menjamin keamanan Rusia dari ancaman eksternal dan menyediakan bahan pemikiran bagi mereka yang dalam panasnya retorika agresif yang hirup pikuk mencoba mengancam negara kita. Sarman telah dikembangkan selama bertahun-tahun dan tes ini tidak mengejutkan bagi barat. Tetapi datang dengan ketegangan tinggi atas operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Rusia memberitahu Washington dengan benar sebelum peluncuran uji coba, kata Pentagon. Saya menembakkan bahwa pihaknya melihat uji coba itu sebagai rutinitas dan bukan ancaman bagi Amerika Serikat. Sebelum peluncuran Sarman, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soiku mengatakan kepada Presiden Vladimir Putin, persiapan untuk menguji coba rudal telah selesai. Dan kemudian rekaman peluncuran itu ditayangkan dan ditonton oleh Presiden. Saya mengucapkan selamat kepada Anda atas keberhasilan peluncuran rudal balistik antar benua Sarman. Ini adalah peristiwa besar dan penting dalam pengembangan sistem senjata canggih di tentara Rusia, kata Vladimir Putin. Menurut Vladimir Putin, sistem baru memiliki karakteristik taktis dan teknis tertinggi dan mampu menghindari sistem pertahanan rudal modern. Ini tidak memiliki analog di dunia dan tidak akan memiliki waktu yang lama untuk datang. Senjata yang benar-benar unik ini akan meningkatkan kemampuan tempur angkatan bersenjata kita. Secara andal akan menjaga keamanan Rusia dari ancaman eksternal dan akan membuat mereka yang hirup piku kriterika fanatik dan agresif. Mencoba mengancam negara kita. Berpikir dua kali, tegas Vladimir Putin, Presiden Rusia. Vladimir Putin menekankan hanya suku cadang dan komponen buatan Rusia yang digunakan untuk mengembangkan rudal balistik antar benua Sarman. Saya ingin tekankan bahwa dalam pembuatan Sarman digunakan suku cadang atau komponen yang hanya diproduksi di dalam negeri. Tentu saja, ini akan memudahkan produksi batch dan mempercepat proses penyediaannya untuk pasukan rudal strategis, kata Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa peluncuran pertama ICBM Sarman dilakukan dari kosmodrom Polesets di wilayah Arkhangels pada hari Rabu 20 April 2022 pukul 15.12 waktu Moskow. Menurut Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, tugas peluncuran telah tercapai sepenuhnya. Karakteristik yang ditentukan dikonfirmasi pada semua tahap penerbangannya. Bulu ledak latihan tiba di area yang ditentukan di tempat pengujian kurang di semenanjung Kamchatka. Tambah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Negeri Buruan Madu, ini tengah dihadapkan dengan sejumlah masalah. Salah satunya adalah sanksi internasional yang dicatuhkan ke Rusia atas peristiwa yang terjadi sebulan terakhir. Diketawi, Rusia selama hampir di bulan ini telah melancarkan serangan militer ke Ukraina. Hal itu pun menimbulkan kecaman dari berbagai negara. Namun ternyata tak membuat Putin gentar. Melansir dari Kompas.com, serangan ke Diketawi masih belum meredah sedikit. Sementara itu, kini sudah tak terhitung lagi perban jiwa yang berjatuhan akibat keperangan tersebut. Lebih mengejutkan lagi, Amerika Serikat dan NATO dikabarkan ikut turun tangan dalam menanggapi konflik ini. Menjamin keamanan Rusia dari ancaman eksternal dan menyediakan bahan pemikiran bagi mereka yang dalam panasnya retarika agresif. Yang hiruk-pikuk mencoba mengancam negara kita. Sarmat telah dikembangkan selama bertahun-tahun dan tes ini tidak mengejutkan bagi Barat. Tetapi datang dengan ketegangan tinggi atas operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Rusia memberitahu Washington dengan benar sebelum peluncuran uji coba, kata Pentagon. Saya menambahkan bahwa pihaknya melihat uji coba itu sebagai rutinitas dan bukan ancaman bagi Amerika Serikat. Sebelum peluncuran Sarmat, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soiku mengatakan kepada Presiden Vladimir Putin, persiapan untuk menguji coba rudal telah selesai. Dan kemudian rekaman peluncuran itu ditayangkan dan ditonton oleh Presiden. Saya mengucapkan selamat kepada Anda atas keberhasilan peluncuran rudal balistik antar benua Sarmat. Ini adalah peristiwa besar dan penting dalam pengembangan sistem senjata canggih di tentara Rusia, kata Vladimir Putin. Menurut Vladimir Putin, sistem baru memiliki karakteristik taktis dan teknis tertinggi dan mampu menghindari sistem pertahanan rudal modern. Ini tidak memiliki analog di dunia dan tidak akan memiliki waktu yang lama untuk datang. Senjata yang benar-benar unik ini akan meningkatkan kemampuan tempur angkatan bersenjata kita. Secara andal akan menjaga keamanan Rusia dari ancaman eksternal dan akan membuat mereka yang hirupi ke kriterika fanatik dan agresif. Mencoba mengancam negara kita. Berpikir dua kali, tegas Vladimir Putin, Presiden Rusia. Vladimir Putin menekankan hanya suku cadang dan komponen buatan Rusia yang digunakan untuk mengembangkan rudal balistik antar benua Sarmat. Saya ingin tekankan bahwa dalam pembuatan Sarmat digunakan suku cadang atau komponen yang hanya diproduksi di dalam negeri. Tentu saja, ini akan memudahkan produksi batch dan mempercepat proses penyediaannya untuk pasukan rudal strategis, kata Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa peluncuran pertama ICBM Sarmat dilakukan dari kosmodrom Polesets di wilayah Arkhangels pada hari Rabu 20 April 2022 pukul 15.12 waktu Moskow. Menurut Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, tugas peluncuran telah tercapai sepenuhnya. Karakteristik yang ditentukan dikonfirmasi pada semua tahap penerbangannya. Hulu ledak latihan tiba di area yang ditentukan di tempat pemujaan kurang di semenanjung Kamchatka. Tambah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Negeri Buruan Madu, ini tengah dihadapkan dengan sejumlah masalah. Salah satunya adalah sanksi internasional yang dicatuhkan ke Rusia atas peristiwa yang terjadi sebulan terakhir. Diketawi Rusia selama hampir di bulan ini telah melancarkan serangan militer ke Ukraina. Hal itu pun menimbulkan kecaman dari berbagai negara. Namun ternyata tak membuat Putin gendar. Melansir dari Kompas.com, serangan ke Diketawi masih belum meredah sedikit. Sementara itu, kini sudah tak terhitung lagi korban jiwa yang berjatuhan akibat peperangan tersebut. Lebih mengejutkan lagi, Amerika Serikat dan NATO dikabarkan ikut turun tangan dalam menanggapi konflik ini.